Hai sekarang kita coba ketajaman bawaan dari pabriknya ya Apakah sudah tajam Hai bismillahirrahmanirrahim wuih halus ya wuih ternyata halus ya ini lebih halus nih awannya dari yang optimus coba kita tebaskan wuhh wulala sekali lagi coba kita tebaskan bismillah wuhh bawaan pabriknya mantap ini halus ya sudah siap pakai nih kita coba bawaan pabriknya seles plastik ya ini tidak biasa-asah ya bawaan pabriknya kita coba langsung kita coba langsung bawaan pabriknya seles plastik bismillahirrahmanirrahim wuhh halus juga tajamnya apa namanya irisannya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah berkunjung kembali di channel abikom kita akan buka paket lagi ini ya langsung aja kita buka paketnya bismillahirrahmanirrahim ini paketnya ini akan kita review sebuah pisau waldemar kita lihat dulu bentuknya ini berbeda ya berbeda apa namanya bungkusnya berbeda ya ini terlihat lebih premium ya terlihat lebih bagus ketimbang waldemar yang satunya yang kemarin itu kalau ini waldemar minor ya kalau kemarin waldemar optimus ini minor ini terlihat lebih bagus bilang ya kita buka aja langsung bismillah terlihat lebih bagus ya ketimbang yang optimus kemarin bisa kita lihat dulu logonya apakah berbeda dengan yang kemarin nah disini sudah terlihat ya untuk tipe yang ini ada NSF nya ya ada waldemar terus disini saya bacakan aja ya disini tertulis high carbon german steel ya high carbon german steel disini tertulis minor panadium jadi disini tertulis carbon 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 high carbon german steel ya ada NSF nya ya ada anti bakterinya handle nya juga lebih lebih bagus ya lebih lebih halus ketimbangnya optimus apa ini ya yang asli buatan Swiss ya saya saya gimana belinya ini di toko berbeda ya di toko berbeda saya tanyakan ini maden mana katanya maden Swiss apa ini ya yang asli dari waldemar yang keluaran Swiss ya coba kita lihat dulu apakah ada di sini tertulis maden Swiss di sini tidak ada tidak ada juga ya terlihat di sini terlihat maden Swiss nya tidak ada terlihat di sini tidak ada tertulis tidak jelas tidak jelas dari mana nih ya yang tahu pisau ini asli atau palsu ya waldemar nya apakah ini yang asli ya bisa ditulis di komentar ya di komentar diisi saya kurang tahu juga nih apakah ini yang asli atau yang tidak atau yang waldemar yang ini yang asli atau yang optimus itu yang palsu ya nah kita ukur aja langsung ini kemarin saya belinya yang 25 cm ya ini panjangnya 25 cm pas sesuai ya kemudian ini tebal di pangkal apa namanya lebar di pangkalnya sekitar 3,3 kemudian di bonusnya sekitar 4 ya 4 cm 4 cm kemudian kemudian untuk lingkaran handle nya sekitar 9 cm sekitar 9 cm terus tebal bilahnya coba kita ukur pakai sigmat sc pangkalnya 2,3 tempat mempunyamentos tebal bilah sekitar 2,5 mm dan kita ngertiknya sedikit seorang hal itu yang asli atau yang optimus itu yang palsu ya yang minor ini yang asli tapi kemarin saya sebelum beli itu saya tanya juga apa bedanya yang minor ini ya yang ini minor sama yang optimus kata si penjualnya sih yang optimus itu di bawah pengawasan jerman steel ya bahan bilahnya bahan bilahnya di bawah pengawasan jerman steel sedangkan yang ini ini langsung dari jerman steel bahan bilahnya mungkin itu asli juga ya yang optimus itu cuma beda bahan sedikit di bawah pengawasan dari jerman steel yang ini dari jerman steelnya bahannya ya bahan bilahnya kita coba langsung aja ke tajamannya seperti biasa kita tes bawaannya seperti apa kita tunggu kita timbang dulu ya supaya tahu ini beratnya berapa kita timbang dulu berapa beratnya beratnya 119 ya beratnya 119 179 gram beratnya ya sekarang kita coba ketajaman bawaan dari pabriknya ya apakah sudah tajam bismillahirrahmanirrahim wih halus ya wih ternyata halus ya ini lebih halusnya rawannya dari yang optimus coba kita tebaskan wih wulala sekali lagi coba kita tebaskan bismillah wih bawaan pabriknya mantap ini halus ya sudah siap pakai ini kita coba bawaan pabriknya seles plastik ya ini tidak biasa-asah ya bawaan pabriknya kita coba langsung kita coba langsung bawaan pabriknya seles plastik bismillahirrahmanirrahim halus juga tajamnya apa namanya irisannya ya irisannya halus juga kita coba satu kali lagi kita coba satu kali lagi bismillah wih wah mantap yang disiap pakai ini ya irisannya mantap ini ini tuh bagus ya bawaan pabriknya ini tajamnya ini bulnosnya sama seperti termontina ya agak setelah melengkung ke atas terus lurus kayak gitu ya bukan membulat ya tapi langsung lurus kayak gitu ini sama termontina model bulnosnya sangat terkomodasi juga ya ini ya dibeli ya tapi memang harganya jauh ya ini harganya 430 ribu kalau yang optimus 199 ribu harganya jadi dua kali lipat ya ini yang ini yang minor ya yang jenisnya minor jadi ini minor jadi handleannya memang lebih bagus ini ya lebih ramping coba lihat lebih ramping sedikit ketimbang yang optimus ya dan juga ini lebih tebal ya kalau yang optimus kemarin ini yang 30 cm 2,3 mili ya kalau ini 2,5 mili memang lebih kaku ya karena 2,5 mili sangat rekomendasi juga nih kalau ini tajamnya ya cuma gak jelas aja dari negara mana ini ya jadi sekali lagi apakah ini yang aslinya yang dari Swiss yang optimus itu yang palsunya atau dua-duanya yang asli tapi ini mungkin bahan berbeda ya mungkin ya atau gini aja ini yang dari Swiss modern Swiss ya yang minor ini yang optimus modern Indonesia yang setuju silahkan di like ya demikian kita unboxing dan review singkat tentang pisau waldimar minor yang tidak tahu asal negaranya ya jangan lupa di like and subscribe di share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih